Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang. Pihaknya akan menggaji dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bawaslu untuk menentukan apakah akan digelar PSU atau tidak. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat menyikapi rekomendasi Bawaslu Jabar terkait permintaan untuk digelar kembali pemungutan suara ulang atau PSU. Ketua KPU Jabar Rifki Ali Mubarok menyatakan akan menggaji terlebih dahulu rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Bawaslu. Pihaknya mengaku sampai saat ini belum menerima surat resmi terkait rekomendasi tersebut dan baru mendapatkan informasi dari media. Jika sudah ada surat, KPU Jabar harus berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU Pusat untuk langkah selanjutnya. PSU harus memenuhi beberapa unsur. Sesuai peraturan Undang-Undang Pemilu, diantaranya pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun bisa mencoblos, pemilih tidak memiliki formulir A5 namun tetap mencoblos, hingga memilih di TPSI yang bukan wilayah domisili tanpa dibekali surat resmi dari KPU. KPU Jabar sendiri masih menunggu surat resmi dari Bawaslu untuk kemudian disampaikan pada KPU Pusat. Pihak KPU Jabar juga masih berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Kota terkait untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran tersebut. Kita baru mendapatkan informasi dari media berkaitan dengan adanya beberapa kata-kata-kata yang berdasarkan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU. Sampai saat ini kita belum menerima surat secara resmi kaitannya rekomendasi pelaksanaan PSU. Untuk itu kita akan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Jawa Barat untuk memastikan. Temuan dari Badan Pengawas Pemilu Jabar menyebut, ada lima daerah yang harus digelar PSU yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Cerebon, Kota Depok, dan Kabupaten Indramayu. Kelima daerah tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran selama masa pencoblosan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV